Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam yang lain Dari Abu Khurairah RA Bahwa pada suatu hari Ia Abu Khurairah RA Mengadu kepada Rasulullah SAW Tentang banyaknya hadis Rasulullah SAW Yang terlupakan olehnya Sehingga Abu Khurairah RA Meminta agar dibebaskan dari penyakit lupa yang dialaminya Abu Khurairah RA berkata Ia Rasulullah Sesungguhnya aku banyak mendengar sabda-sabdamu Namun aku sering lupa Maka sungguh aku ingin agar tidak lupa terhadap sabda-sabdamu Rasulullah SAW kemudian bersabda Bentangkanlah surbanmu Abu Khurairah RA pun membentangkan surbannya Lalu Rasulullah SAW Meraup-raupkan tangannya ke udara di atas surban itu Kemudian beliau bersabda Dekaplah surbanmu Maka Abu Khurairah Mendekap surban itu Dengan menempelkan kedadanya Abu Khurairah berkata Sejak saat itu Aku tidak pernah lupa lagi Dengan sabda-sabda Rasulullah SAW Sahil bin Sa'ad RA bercerita Seorang wanita berselendang tenun Datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW Ia berkata Wahai Rasulullah Aku menenun kain ini dengan tanganku sendiri Aku datang untuk memberikannya kepadamu Nabi Muhammad SAW pun mengambilnya Karena beliau memang membutuhkan kain itu Lalu beliau keluar dengan menggunakan kain tersebut Sebagai sarung Kemudian Tiba-tiba ada seorang sahabat berkata Ya Rasulullah Berikanlah kain tersebut kepada aku Baiklah Akanku berikan kain ini padamu Jawab Nabi Muhammad SAW Para sahabat yang lain berkata kepada orang itu Betapa buruknya dirimu Kamu Telah memintakain itu dari Rasulullah SAW Sedangkan Beliau sangat membutuhkannya Bukankah kamu mengetahui Bahwa Rasulullah SAW Tidak pernah menolak terhadap orang yang meminta Orang tersebut berkata Demi Allah Aku meminta kain tersebut Karena untuk mengharap berkah dari beliau Dan akan aku pakai sebagai kain kafanku Saat aku meninggal Sahil bin Sa'at Kemudian berkata Kain itu pun Memang dipakai sebagai kain kafannya Saat ia telah meninggal Mudah-mudahan Video singkat ini bermanfaat Dan dengan adanya kisah ini Bertambahnya dan terus bertambah Kecintaan kita Kepada baginda Nabi Muhammad SAW Wallahu'alam bisawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya